Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sadi al-anbiya wal-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Syakit pinggang saya. Para ikhwan akhowat atau mudahnya para jama'ah. Dokter saya yang menunggu tiga. Dokter Samsul, Dokter Ul, ada Profesor, Dokter Kun. Loh ini ada keluarga saya, dokter, spesialis paru-paru. Ini kalau hari Minggu, musti dahar sama Yesepo. Minta sambal, beliau gitu. Saya kira sesudah Yesepo itu sudah dipanggil oleh Allah secara zahir. Berhenti. Tetap datang ke saya, minta tempuh ke saya. Ini mulai dulu. Ini keporakan Yesepo. Dan dokternya Yesepo yang murid Yesepo. InsyaAllah doakan sehat wal afiyah, panjang umur, khusdul khatimah, begini wad dunya wal akhirah, dan mau meriksa saya. Kalau enggak mau ya saya santet. Jadi berapa dokter ini? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Saya sudah telan peli itu. Di sini jamaah Toriqoh. Jamaah Al-Hidmah. Dan jamaah yang seiktikot, yang simpatisan bersama-sama kita. Telah berkhidmah. Telah mengabdikan dirinya dengan berupa sodakoh. Untuk majlis zikir kepada Allah. Untuk majlis bersama-sama membaca salawat salam ke Rasulullah SAW. Untuk majlis hal akbar. Arti jelasnya kirim baca-bacaan Al-Quran. Kirim baca-bacaan zikir, wirid-wirit, dan bacaan segala macam. Yang disampaikan, diaturkan kepada Syekh Abdul Gadir Al-Jailani. Dan tentunya kirim pada semua turunan-turunan cucu-cucu sampai hari kiamat. Daripada Rasulullah SAW dan sohabat-sohabat beliau. Juga kirim doa kepada para kedua orang tua kita. Tadi yang tiga, zikir, maulid, hal, itu cuma label. Cuma merek. Ini orang besar. Tanpa dikirim, saya yakin mereka orang besar kok. Sudah ada di sisi Allah. Tapi di sini ada sesuatu yang khusus di hati saya. Apa? Saya ingin dengan kalian, ingin jadi orang yang sholah. Dan anak-anak kita, keluarga kita, juga ingin jadi anak yang sholah. Anak yang sholah, syaratnya hanya cukup satu. Kata Rasulullah SAW, ingat kedua orang tua. Mau mendoakan kedua orang tua, cukup. Tidak banyak. Kirim. Ini majelis kita. Agar bisa mengganti kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita dulu. Kepada kedua orang tua kita. Kita kirim. Sebagai pengganti. Agar bahagia hati Rasulullah. Agar bahagia hati guru-guru. Agar bahagia hati para habaib, para sayyid. Dan bahagia hati kedua orang tua kita. Kita sampaikan. Dari orang tua kita, disampaikan kepada guru. Kepada guru-guru, kepada Rasulullah. Dan disampaikan kepada Allah. Itu majelis ini hakikotnya, mengkholi kedua orang tua kita. Makanya, maaf, maaf, maaf. Bukan saya mengaku-ngaku. Tidak. Sudah habis untuk saya semua itu. Saya tidak kuat. Kalau sudah menyebut nama Rasulullah SAW dan para guru-guru. Apalagi saya menyebut orang tua kita. Orang tua kalian semua. Terbayang di hadapan saya. Setiap saya mengirim fatihah. Menyebut kedua orang tua kalian semua. Ila arwahi abaina wa ummahatina. Tiga kali tidak kuat hati saya. Saya hanya terdorong satu. Agar kalian bisa membahagiakan orang tua kalian di kolam kubur. Di alam barzah. Kalian jadi anak yang soleh. Bukan saya. Insya Allah. Saya bukan main-main. Bukan. Bukan sekadar membaca saya. Tidak. Insya Allah. Hal begini ini. Jangan berhenti di sini. Ajak anak-anak kita. Besok kalau kita dipanggil oleh Allah. Ini hakikatnya persiapan untuk mengkholi kalian semua. Itu niat saya kepada Allah. Semuanya ini akan mengirim kepada anda. Kalian kalau anda besok dipanggil oleh Allah. Anak-anak kita semua yang akan meneruskan kirim kepada kita, kepada anda semuanya sebagai bapak ibunya. Itu harapan cita-cita saya. Kapan lagi. Coba anda yang merasa sudah ditinggal oleh bapak ibu. Berapa kali anda seminggu ziarah kepada ibu bapak anda? Berapa kali saya mau tanya? Siapkah sejadah anda? Bersilah ke anda. Bertawar ruk kiri ke anda. Bertempoh kiri ke di hadapan makam orang tua. Berhadapan di mukanya. Saya ingin tahu. Sudah berkurang begini semua. Sudah berkurang. Berkirim saja di rumahnya. Tidak bisa sungguh-sungguh. Tidak dengan bercucuran air mata. Tidak disertai dengan merasa kekurangan, kesalahan. Dan dosanya kepada orang tua tua. Saya ingin mewakili di sini. Mewakili anda. Ini khol orang tua anda. Khol kanjungsya, hadrotusya, khol para wali, para ini. Itu merek untuk daya tarik. Secara gohir. Secara batin. Memang kita naiki kepada Allah. Saya mau naik. Bawa orang tua saya. Ya Rasulullah. Keharibaan Allah. Kita punya para jurid di sini. Siapa? Guru-guru silsilah kita. Itu para jurid kita. Untuk membawa doa-doa bacaan-bacaan kita. Dimasukkan. Dikunci. Dibawa. Disampaikan ke Rasulullah. Dibawa ke atas. Tidak dibuka. Di suk. Di yaumul mahsyar. Akan dibuka. Karena itu jangan sekali-sekali meninggalkan majlis. Sebelum majlis itu ditutup. Dengan doa penutupan. Jangan. Karena disitu doa penutup selesai. Ditutup. Semua pahala ini. Dengan kotak dari Nur. Dari sisi Allah. Dikunci. Kalian besok yang buka. Semoga diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Lihat. Diriwat Imam Turmudi. Ini kadang-kadang gak sadar. Keburu pulang. Keburu ini. Mau apa? Mau kemana? Tinggal menunggu paling gak lima menit. Sepuluh menit. Tidak tahu. pentingnya khutmu du'a. Fil majlis. Ini majlis ini saya adakan. Mana? Maaf. 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 Bisakah kita mengadakan sendiri seperti ini? Sampai hadratus syekh. Rodi Allah. Mengatakan. Dianggap muda. Siapa tidak bisa. Membuat majlis dikir. Maulid. Hol akbar. Manakib. Semua bisa kok. Tapi ditantang oleh hadratus syekh. Bisakah kamu menghadirkan Rasulullah? Bisakah kamu menghadirkan kanjing syekh? Bisakah kamu menghadirkan guru-guru kamu? Secara ruhani. Ini yang jadi pertanyaan. Dan ini semua berkaitan dengan apa? Kehadiran Rasulullah. Kehadiran para guru-guru. Berkaitan dengan malam Laylatul Qadar. Bagaimana kamu bisa merasakan bahwa ini kamu mendapatkan malam Laylatul Qadar? Ada hubungannya. Juga ada hubungan lagi. Tanda-tanda ini. Dengan apa? Dengan orang waktu diambil umurnya. Apa gaya termasuk orang yang bahagia? Di sisi Allah. Dengan membawa imannya. Apa tanda-tanda itu sendiri? Ini harus dihasilkan. Bagaimana cara kamu saat berdikir? Kamu merasa apa? Merasa kedatingan siapa? Dan kedatingan rasa apa dari rasa Allah? Dan bagaimana kamu malam Laylatul Qadar? Ini akan terbawa nanti. Bagaimana pada saat kamu dicabut nyawanya oleh Allah. Kamu termasuk orang bahagia apa tidak? Silahkan. Kaki sudah dingin, sudah kaku. Sampai lo tertaku, semua kaku. Mata dan hati dibiarkan untuk berfikir oleh Allah. Untuk menerima talqin. Tuntunan didikan. Dengan la ilaha illallah. Dengan Allah Allah. Atau dengan-dengan sendirinya. Dengan perkataan Allahumma arrafikul a'la. Ada tingkatan-tingkatan dibiarkan ini. Tanda hidup ini. Disitu nanti ketahuan. Kamu orang bahagia apa tidak? Tapi dari awal sudah bisa dididik. Siapa yang datang? Siapa yang ini? Aneh. Kalau Anda tidak bisa merasakan, aneh. Tapi kenapa kalau Anda ke tempat yang gelap? Yang menakutkan? Kok iksyarat dulu tukum? Kok terasa mengkorok? Terasa berdiri ini? Waduh. Ada jin di sini. Ada setan. Kenapa bisa begitu? Kok nur dari Allah? Rasulullah? Para nebi, para guru datang. Kok kamu tidak merasa? Ada apa? Ada apa? Jawaban cuma satu. Ada amplop. Sepalak balik amplop. Boleh tidak? InsyaAllah. Dalam khidmahnya, saya tidak mengomong sodakoh. Dalam khidmahnya ini, saya secara pribadi, sangat senang, sangat bahagia, ya atas khidmahnya ini. Karena, apa? Kata Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, itta kunnar, walau bi syik kita merotin. yang takut, yang takut di stop, dihalangi neraka itu. Walau, dengan sedekah, berkhidmah, separuh biji kurma. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa? Semuanya serba susah, dikir susah, ibadah susah, sholat susah, puasa susah, masih kemasukan yang enggak-enggak. Tapi kalau dengan berkhidmah, walaupun dengan lima ratus, seribu rupiah, enggak ada yang tahu, lepas hati ini. Saya hanya ingin mau, Bismillah. Selesai. Karena itu, Hadratus Sheikh dulu. Anak pondok itu ditarik, sama Hadratus Sheikh. Berapa? Saya minta 25 rupiah. Atau 50 rupiah. Kenapa? Bukan itunya yang dilihat. Tapi mengikut, ini keikhlasannya ini. Dalam kemudahannya. Itu permasalahannya. Ya, semoga ini semua apa. Bisa menyenangkan hati Rasulullah. Hati para guru-guru. Lebih-lebih hati kedua orang tua kita. Dan bisa menerima kita besok, di alam barzah, di alam akhirat, dan bisa bersama-sama, Rasulullah SAW, dengan syafaatnya, masuk di dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Saya kira sudah cukup siang, dan saya sudah tidak bisa membaca apa? FIHUBBI, ya, dirahmah, wa syafaqah, lil'jamaah, fa insyaAllah, Allah yandur, wajismak, ya takabbal, maman amin. Alhamdulillah Alhamdulillah